Begitu banyak kok cakap, Dev? Aku langsung jadi sama gigi kau. Hai, geng! Terima kasih, Madonna, dari Madsdow untuk meminta untuk buat review untuk produk Chakology. You ask, you shall receive. Disebabkan si Madonna lah. Saya tahu pasal ini brand. Terima kasih, Madonna, untuk inspirasi video. You guys, kalau kamu mau saya review apa-apa produk related to beauty, if can. Kamu kasih PM sejak atau comment down below and I will try my best. to do it for you. Kalau kamu klik ini video sebab kamu mau gigi kamu jadi putih, mungkin ini video is the very best. It's the very hard for you lah. Bila kita pergi produk untuk hari ini, saya mau share apa yang saya jumpa dalam web page Chakology. Dia ada tiga produk actually. The first one is natural tooth polish elixir 1, and then natural tooth polish elixir 2, dan natural toothpaste. Jadi, masa saya cek any product di web page dorang. Cuma satu saja produk yang ada in stock, which is elixir 1. So, kita akan review elixir no.1 saja dalam video ini. Tapi sekarang elixir 1 yang out of stock, tapi elixir 2 sama tooth face dia ada stock. Ya, I think dorang akan restock juga lah from time to time. Itu yang saya perasan lah. Elixir 1, macam ini produk dia. Okay, size dia begini, lebih kurang mukasnya. Smile better. And then di belakang dia ada direction, cara mau pakai. Ya, produk ini adalah produk perbuatan Malaysia. Dia macam mask ataupun scrub gigi lah begitu. Fluoride free treatment paste yang boleh kasih hilang kotoran di gigi. Dia macam mask dan scrub untuk kasih kilat stain daripada gigi. Yang selalu minum kopi, minum teh, merokok. Ini klaim memang untuk saya lah. So, saya selalu minum green tea. Even masa sekarang. Even masa review. Green tea yang saya minum adalah brand Bo. Ini bukan sponsored. Ya, betul. Saya suka Bo punya green tea. Kasih kilat gigi dengan lembut. Indah kasih rusak atau kasih hakis animal gigi. Dia juga ada healing ingredients seperti clove oil dan vitamin C untuk mouth source ataupun gusi yang cepat berdarah. Akan nampak gigi yang putih lah. Penggunaan selepas 2 atau 3 minggu lah. And then elixir nombor 1 ini, yang ini yang saya ada. Adalah formulation yang paling kuat. Saya rasa bila dia cakap itu ada is referring to dia punya scrubbing level mungkin. Sesuai untuk gigi dan gusi yang tidak berapa sensitif. Untuk normal lah. Normal sensitivity. Ini bukan ubat gigi biasa, oke. Dia macam mask dan scrub untuk gigi lidah dan gusi. Jadi masih lagi mau berus gigi kak lepas pakai ini? Masih perlu berus. Dia ada cadangkan untuk guna ubat gigi dorang ataupun guna sejak ubat gigi yang kamu ada sekarang. Oke kalau saya, saya pakai ubat gigi brand Colgate. Burus gigi adalah brand Oral Bee. Dalam box ini dia ada satu... Alam maksudnya buka dengan gugur panjang. Alam maksudnya. Alam maksudnya. Alam maksudnya. Dalam box ini dia ada bagi satu tube elixir nombor 1. And then dia juga ada bagi satu shade guide punya card. So dari sini kita bersenang lah mau cek gigi kita shade apa. Guna satu kali sejak dalam satu hari. Pada waktu malam tiga hingga empat kali dalam satu minggu. Dan berus selama dua minit. Dan lepas tu kasih bilas. Tada! Siap. Experiencenya. Ini parcel masa saya order kan. Lebih kurang mau satu minggu juga lah baru sampai. Dan penggunaan dia senang. Actually senang je. Macam kau berus gigi. Cuma dalam dia memang hitam lah. Macam ni. Saya pakai selang-selilah Ahad. Selasa. Kamis. Dan Sabtu. Lepas tu ulang lagi. Tapi saya pakai ni dulu. Baru saya berus gigi. Lepas pakai ni kan. Mesti kasih bilas bagus-bagus. Sebab dia akan ada cakol dalam mulut kamu. Ya saya rasa apalagi mau cek apa? Apalagi kamu mau tau. Oke pasal ni shade guide punya card. Saya ada mau komen. Sebab. Ya bila saya tengok ni kan betul-betul wah sangat berfungsi. Dia cekap ada direction lagi di belakang. Oke cara mau pakai. Place this against your teeth under natural light. Jadi saya buat lah macam yang dia suruh. Dan bila saya letak dekat gigi saya kan. Macam ni. Saya perasan. Lain gigi. Lain shade. Gigi depan biasanya bagi saya lah. Gigi depan saya biasanya shade. Shade no.1. Yang putih lah. Tapi yang di tepi. Yang actually ini dua. Sini. Diorang lebih kuning dari yang lain. Dan setan gigi. Sebab saya kuat minum teh. Sangat. Sangat kuat. Kopi teh setiap pagi. Kopi pagi. Teh seharian. Gigi sini. Sini sama sini. Dia kuning sikit. Sebab kan itu. Saya pemalas. Saya mau catat satu-satu. Ini just untuk. Reference. Jadi saya ambil gigi dua. Di tepi ini lah. Sebagai guide saya. Ini ada lepat yang kamu mau tau kan. Result ya Deb. Begitu banyak kok cakap Deb. Apa sudah jadi sama gigi kau? Ada perbezaankah? Ada perubahankah? Itu yang kamu mau tau kan. Sebab kamu mau beli kan. Ging. I'm so sorry. Saya betul-betul tidak. I don't see any difference. I don't see any difference. Sudah dua minggu saya pakai. Ini masuk minggu ketiga sudah. Jadi. Oke. Ini gambar. Before and after. Saya letak di sini. Rasa ini elixir satu. Macam ubat. Ubat gigi juga. Rasa dia macam ubat gigi. Rasa macam ada pasir-pasir. Begitu punya texture. Kalau cakap pasal bau mulut kan. Saya rasa bau mulut saya sama aja. Saya rasa mulut saya tetap begitu bau dia. Kalau level bau dia 8. Level top bau dia tetap 8. Saya rasa saya akan buat update lah. Bila ini tube habis. Sekarang dia masih ada lagi sikit konten dia. Mungkin mau kasih habis dulu. Baru. Like really nampak perbezaan. Oke. Do I recommend this product sama kamu Ging? Yes. Sebab saya ada kasih try sama siapnya kawan. Endemnya gigi. Ada macam. Like. Residu. Residu. Kuning yang saya rasa. Macam lama sudah di sana. Dan saya tengok lepas itu. Ya. Macam dia lagi clean. Saya pikir kan. Mungkin ini. Scrub. Mask. Elixir no.1 ini kan. Dia adalah untuk gigi yang betul-betul teruk. Ya. Mungkin gigi saya perlu di scrub. Mungkin ya. Ada sedikit. Tapi mungkin saya tidak nampak perbezaan dia. Even dalam foto. Real life pun saya tidak berapa perasan. Jadi. Mungkin. It's not really super relevant untuk saya. But untuk orang lain mungkin. Ya. That's why saya recommend. Ini produk. Oke. Tapi kalau cakap pasal. Kuning removal. Dua minggu. Terus jadi putih. Itu tidak. Itu saya rasa. Tidak. Begitu. Secara price wise. Saya rasa ini. Dia macam. Kalau. Saya imagine ini. Kalau kita perlu face mask. Face scrub. From time to time kan. Saya rasa ini adalah produk untuk gigi yang. Macam. Teeth scrub. Begitu. Teeth scrub yang. Natural. That's why. Saya rasa ini produk. Price wise. Dia oke. 50 ringgit. Oke lah. Will I repurchase this. Ya. Oke. Walaupun saya tidak nampak. Perbezaan sekarang. Honestly. Honestly. With you. But. Saya boleh rasa. Gigi saya macam. Tahu tuh. Perasaan. Dia rasa macam bersih. Saya tidak tahu. Macam mana mau. Articulate nih benda. But like. Macam ya. Macam kau rasa gigi. Kau bersih. Begitu. Tapi kalau cakap pasal kuning tuh. Masih ada. Kuning masih ada. Dia tidak 100% go away lah. Tidak rasa insecure. Sebelum gigi saya di scrub. Saya rasa oke aja sama gigi saya. Jadi. Jadi. Saya akan recommend nih produk. Dan saya akan repurchase. Itu. Confirm. Ya okey dokey. That's all geng. Itu saja. Bye. Kita jumpa lagi di next video. Oh. Remember untuk komen. Apa produk yang kamu mau saya try. Saya akan coba yang terbaik. Untuk try. Untuk kamu. Okay. And thank you so much. Sebab. Tengok ni video sampai disini. And. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. 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 Bye.